In-liners, kekecewaan terkadang dapat berbuntut pada tindakan anarkis yang tidak masuk akal. Seperti sebuah rumah di desa Carang Rejo, Ponorogo yang dibongkar paksa Rabu pagi. Rumah ini sebenarnya adalah objek persengketaan antara pasangan suami istri Agus Purwanto dan Anjar Trinawati yang hubungannya retak. Perselisian berawal ketika Anjar yang bekerja sebagai TKW di Hongkong menggugat cerai suaminya ketika ia pulang ke tanah air. Padahal Agus suaminya merasa tidak melakukan kesalahan dan setia pada sang istri. Pulang dari Hongkong, itu tahu-tahu sudah mengangkat pengacara mau cerai itu. Jadi ngurusnya pengacara itu dari Hongkong. Jadi sampai di rumah itu cuma menunggu proses, tahu-tahu adik saya sudah dilepas. Artinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Sengketa pun timbul saat pasangan ini menolak membagi harta gonogini. Mereka akhirnya sepakat rumah seharga 400 juta yang mereka miliki selama 10 tahun itu dibongkar. Kayunya diambil kembali oleh pihak laki-laki, sementara tanah dan bangunan dikembalikan ke pihak perempuan. Kasus percerian mereka pun masih berlanjut di pengadilan agama.